Intro Dan rekan saya Laura Elvina sudah berada di kawasan Taman Mentei Jakarta Pusat untuk berbagi informasi kepada Anda apa takjil buruannya sore hari ini. Laura silahkan dengan laporan Anda. Laura? Baik selamat sore Aryo dan juga pemirsa cahaya Ramadan pada sore hari ini seperti biasa kita akan mencari makanan untuk berbuka puasa pada sore hari ini dan sore hari ini saya hadir dari kawasan Taman Mentei Jakarta Pusat tepatnya di Jalan Sidoarjo dimana di sepanjang jalan ini banyak sekali pedagang yang menjual makanan tidak hanya di bulan puasa tapi memang tempat makanan ini sudah ada di hari-hari biasanya di luar bulan Ramadan. Nah untuk sore hari ini untuk berbuka puasa saya menemukan satu makanan yang unik seperti itu karena memang makanan ini merupakan makanan yang tradisional dan sudah hampir sulit ditemui apalagi di ibu kota ya yaitu putu bambu. Nah kita akan lihat bagaimana proses pembuatan dari putu bambu ini putu yang dibuat dari tepung beras dan dikukus dengan menggunakan bambu seperti ini Nah kita akan berbincang juga dengan pedagangnya disini selamat sore Pak dengan Bapak siapa? Pak Zul Henry. Oke Pak Zul Henry boleh kita lihat ya Pak proses buat putu bambunya disini Ini saya pesan Pak untuk nanti buka puasa untuk satu porsinya ini berapa Pak? 25.000 25.000 itu berapa isinya? 10 biji Isi 10 biji oke nanti saya pesan Pak Gimana? Satunya 2.500 Oke kalau gitu saya pesan untuk satu porsi disini kita juga akan lihat bagaimana prosesnya Boleh ya Pak ya? Boleh Ini berapa lama ya Pak kalau misalnya buat putu bambu satunya? Tergantung apinya aja Apinya gede cepat paling lama 3 menit 5 menit Sambil buat boleh sih Pak gak apa-apa Nah ini kan sudah jarang ya Pak ya kita temui kayaknya sudah sulit gitu Alasan Bapak tetap menjual putu bambu di tengah mungkin orang sudah beralih untuk menjual yang lainnya ini apa nih Pak? Beringannya Hah gimana? Memang sudah ini hasil dari ini apa yang saya juga jualan ini Keluarga juga banyak yang jualan ini di Medan Oke jadi memang sudah usaha keluarga ya Pak ya Pak ini nanti sekitar 4 menit ya oke nanti saya akan balik lagi kesini untuk ambil pesanan saya Tapi saya masih mau lihat-lihat dulu masih mau cari makanan yang lain ya Pak ya Oke Terima kasih Pak Zulandri Nah kita masih akan lihat lagi ada makanan apa saja di Taman Menteng ini Tapi sebelumnya pemirsa kita akan lihat dulu informasi mengenai satu masjid di daerah Jakarta Ini ada di tengah-tengah gedung-gedung perkantoran dan juga di tengah-tengah hiruk pikuk kota Jakarta Nama masjid ini adalah Masjid Hidayatullah dan ini dia informasinya untuk Anda Masjid Hidayatullah berdiri kokoh seolah tak peduli dengan hiruk pikuk di sekelilingnya Hawa sejuk langsung terasa begitu kita menjajarkan kaki ke masjid Meski tak dilengkapi pendingin ruangan, pohon yang mengelilingi masjid seolah meniupkan angin kesegaran Ada empat budaya yang berpengaruh besar terhadap masjid Hidayatullah Tiongkok, Petawi, Jawa, dan Arab Ragam kebudayaan bisa dilihat dari susunan atap yang mirip lenteng Sementara bentuk pintu dan jendela yang penuh ventilasi merupakan ciri khas Petawi Tiang-tiang kayu jati menggambarkan masjid Jawa Dan ukiran kaligrafi pada tiang merupakan khas dari Arab Ya, masjid Hidayatullah seolah menjadi cahaya Beri kedamaian di tengah hiruk pikuk kehidupan Warga yang menunggu waktu buka puasa dan memang banyak sekali makanan disini Ada nasi bebek madura, sate ayam, sate kambing, dan sate padang Dan yang terkenal atau yang biasanya dicari orang di Taman Menteng ini adalah nasi goreng gila Nah, kita juga akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada disini Itu dengan Mbak siapa nih selama sore Mbak? Lagi nunggu buka puasa ya? Pina Oke, Mbak Pina ini pesen apa nih sore ini untuk buka puasa? Pesen mie ayam bakso Ini sudah sering kesini atau ini baru pertama kali nih? Baru pertama kali sih, kan tadi abis dari Taman Menteng terus baliknya kesini gitu Oh gitu, nah yang bikin tertarik untuk makan disini tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya yang bikin tertarik disini banyak pilihannya sih Dari makanan yang manis-manis sampai yang pedas gitu semuanya ada Semuanya ada ya oke, terima kasih Mbak Pina terus waktunya Ya Mbak Misa itulah tadi salah satu pengunjung dan seperti yang saya katakan tadi Memang salah satu yang banyak dicari oleh warga di Taman Menteng ini adalah nasi goreng gila Mengapa disebut nasi goreng gila? Karena ini semuanya dicampur ya, nasi, sayur, sosis, bakso isinya seperti itu Dan juga biasanya rasanya adalah cukup pedas untuk lidah orang Indonesia Nah kita akan lihat seperti apa nasi goreng gila itu ada disini Kita akan lihat juga Dan untuk di Taman Menteng ini pemirsa Bukanya untuk di bulan Ramadan ini adalah pukul 5 sore Jadi jika Anda memang bingung untuk mencari tempat ngabuburit Atau mencari tempat berbuka puasa Bisa ke kawasan ini yang bukanya dari pukul 5 sore Nah ini adalah nasi goreng gila yang sedang dibuat oleh masnya nih Mas satu porsinya berapa nih mas? 20.000 Nah ini nasi goreng gila harganya 20.000 Dan ini bisa juga disantap untuk nanti berbuka puasa Ya pemirsa itulah informasi yang dapat kami sampaikan Dari kawasan Menteng, Jakarta Pusat Kita akan kembali bergabung bersama Aryo Ardi di studio Aryo Baik terima kasih Laura Elvina Selamat berbuka puasa nanti di Taman Menteng, Jakarta Pusat Terima kasih telah menonton